Meraknya fenomena ngemis online di TikTok dengan melibatkan orang tua mendapat atensi dari Menteri Sosial. Menanggapi fenomena tersebut, Menteri Sosial Tri Risma Haridipun turut tangan. Menentri Risma mengeluarkan surat edaran untuk pemerintah daerah agar menindak warganya yang melakukan ngemis online di TikTok. Edaran tersebut tertuang dalam surat edaran nomor 2 tahun 2023 tentang penertiban kegiatan eksploitasi dana atau kegiatan mengemis yang memanfaatkan lanjut usia anak penyandang disabilitas dan atau kelompok rentan lainnya. Para gubernur dan bubati atau wali kota diminta perlu melindungi dan mencegah adanya kegiatan ngemis baik secara offline maupun online di media sosial yang mengeksploitasi para lanjut usia anak penyandang disabilitas maupun kelompok rentan lainnya. Surat edaran mensos itu juga mengatur tindakan yang harus dilakukan jika menemukan kegiatan eksploitasi sebagaimana dimaksud.